Intro Halo guys, pada video kali ini kita akan jajal 2 produk spray detailer pendatang baru dari Swiss Liquid dan Motul Swiss Liquid adalah brand baru di dunia auto detailing yang sangat kreatif dan ekspansif Kualitas produknya diformulasi di Switzerland, sesuai standar pro detailer namun tetap mudah digunakan oleh home user Swiss Liquid Ceramic 5 in 1 Detailer merupakan produk spray detailer yang telah mengandung SIO2 Ceramic Selain chemica penting lainnya seperti sintetik polimer Spray detailer ini memiliki lima keunggulan, yaitu meningkatkan kilap atau gloss booster Menjaga kualitas wax dan coating Menyamarkan swirl mark halus lebih dari 90% Memberikan lapisan proteksi hidrofobik dan dapat membersihkan mobil dari kotoran ringan Produk ini dibanderol seharga sekitar Rp120.000 dengan volume isi 500 ml Yang kedua adalah Motul Shine & Go Produk buatan Perancis ini merupakan jenis spray detailer yang masih menggunakan silikon sebagai bahan utamanya Motul yang sangat dikenal sebagai produsen oli mobil dan motor ini Sepertinya sedang mencoba peruntungan baru di bidang car-care Motul Shine & Go hanya mengklaim dapat memberikan kilap yang instan Sayangnya produk yang masuk pasar Indonesia Rata-rata sudah berusia 2 tahun umur produknya Seperti produk yang kita gunakan ini di produksi tahun 2022 Dan minus lainnya label packaging produknya pun sudah agak kusam, lusuh, dan banyak terkelupas pada sisi atas dan bawahnya Mirip produk Gerrit Cell Ini penampakan setelah produk kita bersihkan dulu ya Agar lebih layak sebelum masuk Youtube Produk ini dibanderol sekitar Rp120.000 dengan volume isi 400 ml Sekarang kita akan jajal kedua produk ini pada panel pintu Kita akan aplikasikan motor Shine & Go pada sisi pintu depan Semprotkan 6 kali untuk satu panel pintu Langsung ratakan dengan lap microfiber kering yang masih bagus Lalu finishing dengan lap microfiber Flip on atau bolak-balik lap microfiber untuk hasil yang maksimal Aplikasi dan finishing produk ini sangat mudah No smearing dan no streaking Sekarang kita akan aplikasikan Ceramic 5 in 1 Detailer dari Swiss Liquid pada panel pintu tengah Semprotkan produk 6 kali untuk 1 panel pintu Ratakan dengan lap microfiber kering yang masih bagus Finishing produk dengan lap microfiber kering Untuk hasil terbaik, flip on atau bolak-balik lap microfiber Gunakan sisi yang masih bersih Aplikasi dan finishing produk ini juga sangat mudah Nose mering dan nose streaking, good job! Sekarang kita akan tes slikness Jika disentuh, pada sisi Motul Shine & Go terasa cukup slik atau licin Pada sisi Swiss Liquid Ceramic 5 in 1 Detailer, jika disentuh juga terasa cukup slik Sekarang kita akan expose penampakan dari keduanya Pada sisi Motul Shine & Go terlihat memunculkan kilap High Gloss yang cukup bagus Walaupun tidak bisa dibilang istimewa Sedangkan pada sisi Swiss Liquid Ceramic 5 in 1 Detailer memunculkan kilap High Gloss yang lebih mantul atau reflektif Artinya kandungan SiO2 Ceramic-nya bekerja dengan baik Sekarang kita akan jajal proteksi hidrofobik dari keduanya Kita mulai dengan sisi Motul Shine & Go Air terlihat agak lamban mengalir jatuh Dan cukup banyak bulir air yang menempel pada permukaan panel Kita lihat, cukup banyak air yang tersisa menempel di permukaan panel Kinep jauh waterbedingnya terlihat biasa saja Sekarang kita tes proteksi hidrofobik waterbedingnya Swiss Liquid Ceramic 5 in 1 Detailer Terlihat proteksi waterbedingnya bekerja dengan baik Air cukup cepat terjatuh dan tidak banyak air yang menempel pada permukaan panel Hal ini tentunya akan meminimalisir muncuran water support Dan mengeringkan mobil akan menjadi lebih cepat Sebetulnya Ini까지 cat take care? Terlihat di sini 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 Selamat menikmati Untuk aspek kemudahan dalam penggunaan, kedua produk ini sangat mudah untuk digunakan Mulai dari aplikasi hingga finishingnya, nose mirroring dan nose kicking Untuk aspek sleekness, yang dapat meminimalisir potensi goresan halus, keduanya juga sama bagus sleeknessnya Untuk aspek look atau kilap, Swiss Liquid Ceramic 5 in 1 Detailer yang mengandung SIO2 Ceramic jelas terlihat lebih mantul high glossnya Untuk aspek proteksi hydrophobic atau waterbeading efek, Swiss Liquid Ceramic 5 in 1 Detailer lebih unggul dibanding motul shine and go Sedangkan untuk aspek durability, Swiss Liquid Ceramic 5 in 1 Detailer mampu bertahan hingga 1 bulan Sedangkan motul shine and go sekitar 1 minggu saja Untuk aspek value for money, dengan range harga yang kurang lebih sama yaitu sekitar Rp120.000 Swiss Liquid Ceramic 5 in 1 Detailer memiliki fitur yang lebih canggih Seperti formula SIO2 Ceramic, Synthetic Polymer, dan Swirl Healer Agent Sedangkan motul shine and go masih berbahan dasar silikon Seperti spray detailer atau spray wax konvensional jaman old Untuk kamu-kamu yang membutuhkan atau ingin menjajal kedua produk ini Aku share linknya di kolom deskripsi ya Terima kasih telah menonton dan selamat menonton! Terima kasih telah menonton!